Halo guys, kita jumpa lagi sama gue Gerha Boy Kali ini gue akan merontokkan panci lagi Jadi kerjaan gue itu setiap Rabu dan Kamis itu merontokkan panci-panci yang udah berumur ratusan tahun nih Nah ini kayak gini pancinya udah gue panasin, tadi udah gue krok sedikit kebaknya Dan ini masih panas banget nih pancinya nih, cairan perontoknya Oke, kita langsung saja merontokkan, kita tuangkan cairannya ke wajan ini Sebelum kita tuangin, baca bismillahirrahmanirrahim Kita ambil ancang-ancang buat kabur, bismillahirrahmanirrahim Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, 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 tiga Satu, dua, tiga, 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 tiga selamat menikmati halo guys ini cairan kimianya sedang bereaksi ya kita lihat apakah dia ampuh soalnya pancinya itu ada yang kadang-kadang bisa sampai putih ada yang belang-belang hitam putih nah ini kita lihat saja kedepannya kayak gimana oke dan ini kita sambil tuangin sisa dari gelas ini supaya bisa bereaksi lebih maksimal ini udah proses yang dipanaskan sampai 3 kali bayangin aja 3 kali untuk 1 wajan ini ini wajan dari peninggalan jaman jepang kita tungguin reaksinya seperti apa halo guys ini udah hasilnya kayak gini nanti kita akan bilas wajannya lalu kita panasin yang keempat kalinya apakah hasilnya bisa lebih baik dari ini kita bilas dulu yang penting ya oke selamat menikmati 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 sebelum kita panasin kita keringkan dulu oke nanti kita panasin untuk yang terakhir kalinya 4 kali panasin bayangin aja Nah ini kayak gini Halo guys Ini udah di tahap Pemanasan yang terakhir Ini 4 kali dipanasin Bayangin aja Kita butuh cairannya sedikit aja Karena di cairan yang Besarnya Tempatnya udah tinggal setengah segini Sayang kalo dipake sampe habis Oke kita tuangin lagi Baca bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3 2, 3 selamat menikmati 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 selamat menikmati